6ZOK, selamat siang Sumbalai diri dengan saya Mas Jokhaka Musik dari Situarjo Kali ini saya akan memberikan tip bagaimana caranya mengirim efek, efek vokal kita ke mic, bass, atau monitor ini monitornya situ monitor saya itu, udah ada efeknya channelnya micnya ini ini saya akan kirim ke monitor, gimana caranya? langsung kita ke mixernya yuk oke, teman-teman kita masuk ke bentar ya nah ini dia saya set dulu oke, itu adalah yang nyala biru itu mic yang saya gunakan ini ini CX123 dia masuk kemudian saya kirim dia ke monitor yang ada disana itu CX123 itu dia monitornya pakai mic bass 2 yang naik by filternya itu ini dia ini adalah bass 2 ini CXnya ada ini bass 2 saya tunjukkan ya bass 2 ya nah ini bass 2 ini nah ini bass 2 ya tadi ini bass 2 ini micnya saya kemudian bagaimana caranya mengirim efek ke monitor ini kita masuk ke fader nya efek return send itu adalah inputnya return itu adalah outputnya yaitu input dari monitor ini kita ketik kita mencet efek return kemudian ini efek return nya nah ini kita akses ini efek return nah ini adalah efek return efek nomor 1 2 3 4 ini efeknya ya nah itu efek 1 efek return ini ini 13 ini 13 nah dia LR nah ini dia LR ini dia LR kalau saya naik efek saya akan berpengaruh nah ini ini efeknya hilang ini efeknya naik oke nah ini efeknya hilang ini efeknya ada ini kemudian yang kedua ini ada ini efek 2 ini efek 2 kemudian caranya kita tekan select di efek 1 ini atau efek 13 ini yang untuk return ini nah ini return efek vokalnya plug reboot saya akan kirimkan ke monitor yang ada disana itu yaitu di bus 2 caranya efek 1 kita select 1 aja gak usah dua-duanya dia kan sudah link atau kita RRL dia kita masuk ke feather flip ini kita tekan oke jenya kalau dia sudah masuk ini ketika select feather flip kita select yang naik itu adalah bus atau auknya monitor disini monitor 2 itu itu monitor 2 dia udah masuk monitor 3 ini gak saya pakai dia naik dan monitor 4 untuk subnya dia udah naik kalau ini saya turunkan jik jik nah dia gak masuk efeknya karena dia gak saya kirim saya kasih efek kemudian saya kirim dia akan masuk lagi jiks 123 kalau ini sudah selesai tinggal kita matikan feather flip nya nah ini kita matikan jiks 123 dia udah masuk kalau untuk menghilangkan tinggal kita select efek ditanyakan nomor 1 feather flip kita nyalakan ini kita turunkan dia gak ada efeknya sama sekali ini normal suara saya tanpa efek di monitor itu jiks 123 nah itu gak ada efeknya sama sekali kemudian kalau mau ada lagi tinggal kita naikkan jiks 123 jiks 123 nah ini dia udah naik mau dikasih kemana saja tinggal kita naikkan feather nya monitor 1 ini saya gak pakai karena memang kosong dia gak saya naikkan saya pakai monitor 2 3 sama 4 cuma 3 monitor aja yaitu monitor aktif pasif sama pasif untuk sub mudah sekali caranya ini saya matikan dulu dia udah nyala jadi yang kita kirim itu adalah return nya return nya bukan send nya kalau send nya ini send nya nah ini adalah send nya send itu input nya yang kita kirim untuk monitor adalah output nya ini return nya lihat ini efek return karena dia sudah LRA sudah ada link nya bukan yang send nya send input nya dari slot ini masuk ke sini kemudian output nya ini kita kirim ke monitor meter yang ada dari panggung itu oke teman teman oke ya mudah sekali kan mudah sekali kan cara mengirim efek ke monitor di panggung atau monitor yang lain atau di mic bus dalam bahasa digital nya oke mungkin itu aja video dari saya salam audio puluh Indonesia salam dari agam musik si dorjo salam happy cuan semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati